Jadi tak heran kalau beliau ngomongnya itu betul-betul menekan adik-adik semua Karena beliau itu di samping beliau Dinas Kepala Kadan Sepangkul Provinsi Dia merasa bertanggung jawab bahwa dia adalah orang kakwasu ini kepada adik-adik Jangan sampai adik-adik nanti keluar daripada langgang Apa yang kita inginkan di daerah kakwasu ini Ada yang malam jalan, ada pun macam-macam lah Yang pacaran dan segala lain Tapi tugas kita adik-adik adalah Tugas amanah orang tua adalah Adik-adik sekolah dan mengajak harapan orang tua Adik-adik bisa menjadi orang yang berguna Bukan berguna saja untuk kabupaten Berguna untuk Kalimantan Barat dan Indonesia Kita salah satu contoh yang tadi yang baru hadir di depan kita ini Dari kakwasu dalam Kalau beliau itu di Pondena Adik-adik cita-cita yang harus di pusat, di Jakarta Kan cita-cita boleh saja Tapi kalau tidak ada usaha Mungkin mungkin tidak ada usaha Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!